selamat menikmati oh kami terkasih oh di pagi hari yang sedemikin indah Tuhan oh kau kumpulkan kami kembali Tuhanku di rumahmu Tuhan, buka hati kami, persiapkan hati kami Tuhanku oh lembutkan hati kami Tuhanku oh kami ingin memuji Tuhanku, memuliakan namamu Tuhan, oh sirami Tuhanku oh hati kami dengan firman oh Bapak, kami percaya Tuhan, ketika kami pulang oh kami tidak akan sama, oh ada perubahan Bapak oh kami meminta kepadamu Tuhanku, dalam setiap acara kami Tuhanku hari ini maupun nanti dalam bazar kami Tuhanku, kami percaya Tuhanku, semua ada dalam perlindunganmu, segala kemuliaanmu Tuhanku, kami kembalikan Tuhan, semuanya hanya untuk memuji dan menyenangkan hatimu, haleluya haleluya, haleluya, kami siap Tuhan memulai ibadah kami Tuhanku, oh dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya amin, haleluya mengenalmu di hidupku mengenalmu di hidupku Bersamamu ku jalani Hidup yang sungguh berarti Kau berikan ku kasih Sempurna Ku tahu Tuhan dengar Doanku Ku tahu Tuhan dengar Pelukku Dan kau berikan polong Yang selalu kuatkan ku Ku tahu Tuhan dengar Semua Tetes air mata Dan duka Dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku Mengenal diri hidupku Dan ku tahu Tuhan dengar Hidup yang sungguh berarti Kau berikan ku Dan ku tahu Tuhan dengar Doanku Ku tahu Tuhan dengar Ku tahu Tuhan dengar Semua Semua Terima kasih Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Terima kasih Tuhan dengar Yang selalu kuatkan ku Kutau doa kira Semua neges peringatan Yang luka Dan ku tahu kasih Yesus yang elang Kutau Tuhan dengar Doaku Kutau Tuhan dengar Perlukku Dan kau berikan rohmu Yang selalu kuatkan ku Kutau Tuhan lihat Semua tetes air mata Dan luka Dan luka Dan luka Kutau pasti Kutau pasti Dan luka Dan luka Dan luka Dan luka Dan luka Dan luka Kutau pasti Dan luka Dan luka Dan luka Dan luka Dan luka Selamat menikmati 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 Masih kuat memuji Tuhan Haleluya Mari kita jabat tangan Selamat Hari Pantai Kosa Loh kudus tercura di tempat ini Murah-murah yang ajaib Memulihkan tulangnya Loh kudus tercura di tempat ini Membagikanku hati minyaknya Hari inilah anginya Tuhan Saat berdewa santilah Selamat Hari Pantai Kosa Loh kudus tercuka di tempat ini Mari bersama Tuhan Anu baru pencuka Perlu hidupannya Dengan suka cinta Minyak baru pencuka Kurang hidupannya Dan tak kuasanya Loh kudus tercura di tempat ini Pulang hidupannya yang ajaib Memulihkan umatnya Loh kudus tercura di tempat ini Membagikan umat pilihannya Loh kudus tercuka di tempat ini Loh kudus tercuka di tempat ini Loh kudus tercuka di tempat ini Peluk hidupenan Berhenti umatnya Jengan suka cinta Hidupnya paru pencura Perlu hidupannya Jangan kuasanya Cuma ketika kita anggur baru tercura Minyak baru tercura Mari kita ulang kita Sekeliling kita Anggur baru tercura Penuhi umatnya Dengan sukar cita Minyak baru tercura Penuhi umatnya Dengan sukar cita Minyak baru tercura Penuhi umatnya Dengan sukar cita Anggur baru tercura Penuhi umatnya Dengan sukar cita Minyak baru tercura Penuhi umatnya Penuhi umatnya Penuhi umatnya Dan juga dari sodai Ripakan pada dunia Bahwa Yesus La Raja Sekarang aja Tengahkanlah suara nafiri Memangir semua umatnya Dari seluruh penjuru pun Takkan untuk menjelamkan Tengahkanlah suara nafiri Memangir semua umatnya Kejaan Tuhan bersatu di Memangir semua umatnya Tengahkanlah suara nafiri Bersiaan maju janganlah luar Yesus maklima kita Gunakan semua senjata alam Dan kuasa roh kudu Api penuh ya api Penculakan di surga Penuhi kami semua Api melaju rejanya Api kemuliaannya Kencura dari surga Penuhi kami semua Tengahkanlah gerejanya Api kemuliaannya Kencura dari surga Penuhi kami semua Bakitlah gerejanya Api kemuliaannya Kencura dari surga Penuhi kami semua Penuhi kami semua Dan kuasa roh kudu Alhamdulillah Tengahkan Kita bersiapkan Hati kita untuk mendengar Jerman Tuhan Oh Lagu ini sungguh indah Sungguh indah Indah pada waktunya Saya undang Jerman Untuk menyanyikannya Dan kita Coba Kesapi Kesapi Liriknya Dan itu akan menjadi Rema Rema untuk hidup kita Alleluia Ada waktu Untuk bertukar Ada waktu Untuk bersukan Ada waktu Untuk berpilihan Ada waktu Untuk berkata Namun di atas Sekalanya Untuk alam Untuk bekerja Aku datangkan Kebaikan Hati yang menasih Ininya Di saatnya Ku alami Tak seperti Dia ingin gini Kisah saja dan jawaban Apa harus terjadi Namun diatas setelahnya Kutamalah aku bekerja Mengkatakan kebaikan Bagi yang mengasih dirinya Mungkin aku pahami Bapak yang kiri Aku pulang Aku tahu pasti Masih aku Apa harus terjadi Apa harus terjadi Apa harus terjadi Apa harus terjadi Mungkin Tak ku pahami Apa yang kini Aku alami Namun ku tahu pasti Kasih Allah ku Tak akan berhenti Bintangku Bintangku Mungkin Tak akan berhenti Bintangku Tak akan berhenti Bintangku Semuanya Terima kasih Bintangku Kami tahu Separuh hati Bintangku Semalam Ibadah di mana Yang kedua Saudara mengerti Bahwa Yesus bangkit Dari antara orang mati Hari minggu Kemudian Saya seringkali pakai istilah itu Saudara Dia berkeliaran Selama 40 hari Jadi anda bisa mengerti Jadi anda bisa mengerti Tuhan yang kita sembah hari ini Itu Tuhan yang menampakkan diri Empat puluh hari Saudara Setelah dia bangkit Dan mau bilang apa Mau bilang bahwa Dia gak cepat-cepat Naik ke sorga Tapi dia mau tunjukkan Bahwa dia hidup Dia berkuasa Dan Alkitab mencatat Bahwa bukan cuma satu dua orang Yang melihat Yang menyaksikan Dan menjadi saksi Akan penampakannya Atau kebangkitannya Tapi lebih Alkitab mencatat Paulus mencatat Ada lima ratus orang lebih Ditambah para rasu Jadi saudara Saya mau bilang bahwa Yes hari ini Mata jasmani ini Gak lihat Yesus Tapi dia pernah Untuk menampakkan dirinya Dia mau tunjukkan Bahwa dia hidup Dia tidak ada di kubur Dan dia berkuasa hari ini Tapi ceritanya Gak sampai disana Saudara Amen Dia janji kepada Murid-muridnya Bahwa ketika dia Dia naik ke sorga Sepuluh hari kemudian Dia janji bahwa Ada seorang yang akan Dia utus Yang sama Serupa dengan dia Yang akan menolong kita Dan hari ini Kita rayakan Dan seumur hidup kita Kita rayakan Keberadaannya Di tengah-tengah kita Siapa dia? The spirit of God Bapak dan Ibu Saya ingin bicara Panjang lebar Tapi saya tahu Ada waktu yang Membatasi saya Tapi coba buka bersama saya Pagi hari ini Dalam kitab Yeskiel Pasal yang ke-37 Oh Pak Abu Ayat ini Pasal ini Besar The book of Ezekiel The 37th chapter Pasal yang ke-37 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-14 But anyway Saya tidak akan baca Ayat yang pertama Sampai ayat yang Kesembilan Saudara Saya akan ceritakan nanti Tapi saya mau Saudara perhatikan Pada ayat yang ke-10 Sudah dapat semuanya Tidak ada yang mau Menjawab saya Oke Thank you Untuk 1-2 orang Saudara Ayat yang ke-10 Lalu aku bernubuat Seperti diperintahkannya Kepadaku Dan Nafas hidup itu Nah anda harus Perhatikan bahwa Roh Atau spirit Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Ibraninya Ruah Itu bisa punya arti Roh Spirit Tapi juga bisa punya arti Breath Nafas Dan juga bisa punya arti Angin Wind Jadi kalau Alkitab mencatat Ada kata Nafas hidup Di sana Maka kita tahu Bahwa kata yang sama Itu juga bicara Tentang Roh Saudara The spirit of God Ruah ke Elohim Atau ruah ke Yahweh Dan Di konteks ini Dikatakan begini Aku bernubuat Seperti diperintahkannya Kepadaku Dan Nafas hidup itu Oh haleluya Ayat yang ke sembilan Saya Mundur sedikit Maka firmanya Kepadaku Bernubuatlah Atau berkatalah Kepada nafas hidup itu Kepada roh itu Bernubuatlah HN Ayat manusia Dan katakanlah Kepada roh itu Nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Alah Hai nafas hidup Datanglah dari keempat Penjuru angin Dan berhembuslah Kedalam orang-orang Yang terbunuh ini Supaya mereka Hidup kembali Lalu aku bernubuat Seperti diperintahkannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk di dalam mereka Sehingga mereka Hidup kembali Mereka menjejakkan Kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Ayat yang ke sebelas Perhatikan Firmanya kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini Adalah seluruh Kaum Israel Sungguh Mereka sendiri Mengatakan tulang-tulang Kami sudah menjadi kering Dan pengharapan Kami sudah lenyap Kami sudah hilang Oleh sebab itu Bernubuatlah Dan katakan Kepada mereka Beginilah firman Tuhan Alah Sungguh Aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan Kamu Hai umatku Dari dalamnya Dan aku Akan membawa Kamu Ketanah Israel Perhatikan kalimat itu Yang saya akan fokus Pagi hari ini Janji saya Minggu kemarin Bahwa di versi yang lain Berkata Aku akan mengembalikan Kamu Ketanah Israel Dan saya katakan Minggu yang lalu Bahwa kita menyembah Tuhan Yang Mengembalikan Tuhan Yang mengirimkan Kembali Saudara Apa maksudnya Saya jelaskan Tapi lanjut dulu Ayat yang ke 13 Dan Kamu akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada saat Aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan Kamu Hai umatku Dari dalamnya Aku akan Memberikan rohku Kedalammu Sehingga kamu Hidup kembali Dan aku akan Membiarkan kamu Tinggal di tanamu Dan kamu akan Mengetahui Bahwa aku Tuhan Yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah Firman Tuhan Saudara Saya tidak tahu Berapa Kesekian Kali Berapa Kali Sudah Sudah Merayakan Pentakosta Tapi Saya tidak akan Pernah melupakan Setiap Kali Hari Pentakosta Itu Tiba So Sering Sedikit Waktu Di Indonesia Seorang Muda Yang bertobat Di awal Tahun 97 Januari Saudara Begitu Tahu Bahwa hidup ini Butuh Kristus Dituntun Untuk mengenal Kristus Bertobat Mengakui Untuk kali pertama Sekalipun Saya dibesarkan Oleh orang tua Yang rajin Ke gereja Tapi tidak Sampai Januari 97 Itu Dimana Untuk kali pertama Saya menyadari Jauh Di dalam hati saya Lord Jesus Atau My Savior And my Lord Saudara Ketika Pertobatan Itu terjadi Saya tidak akan Pernah lupa Karena Saya ini Tidak kebetulan Masuk Gereja Beraliran Pentakosta Karismatik Dan Pembicaraan Pengajaran Tentang Roh Kudus Itu Ditekankan Saya tidak Bicara negatif Untuk Yang bukan Karismatik Dan Pentakosta Jadi Saya harap Mengerti Tapi Saya bilang Ketika Pengajaran Tentang Roh Kudus Itu Ditekankan Begitu Rumpah Mendengar Tentang Roh Kudus Menyaksikan Orang-orang Dipenuhi Roh Kudus Menyaksikan Orang-orang Berdoa Dalam Bahasa Roh Menyaksikan Orang-orang Reba Di dalam Roh Orang-orang Kepenuhan Roh Tidak Bisa Tidak Jauh Dalam Hati Ini Rindu Untuk Mengalami Ini Makanya Saya Mau Tantang Saudara Tidak Cukup Hanya Jadi Penonton Why? Karena Keberadaan Daripada Roh Itu Saudara Bisa Alami Sedih Dan Saudara Apa yang terjadi? Oh Dituntun Untuk Dipenuhi Dengan Roh Kudus Saya akan Jelasin Itu Malam Nanti Saudara Dipenuhi Dengan Roh Kudus Berdoa Dalam Bahasa Berkata Dalam Bahasa Seorang Yang Masih SMP Kelas Satu Beranjak Mau Kelas Dua Di Awal-awal Saya masih ingat Mungkin Umur Belasan Saudara Well Anyway Seorang Muda Yang Rindu Sekali Dipenuhi Dengan Roh Kudus Dan Mengalami Roh Kudus Saudara Kalau hari ini Saya lihat Tahun Di mana Tahun 97 Itu Untuk Kali pertama Berjumpa Dengan Roh Kudus Saya Kenal Yes Saya Lihat Yes Penyertaannya Tidak Sedikit Berkurang Dalam Hidup Ini Amen Dan Saya Bukannya Menyombongkan Diri Saudara Tapi Hari ini Bahkan Tuhan Percayakan Bahkan Sebagai Gembala Yang Mengembalakan Satu Gereja Well Tidak Besar Besar Amat Tapi Mau Enggak Mau Semakin Merenungkan Firman Semakin Membaca Firman Semakin Berurusan Dengan Tuhan Hari ini Saya Mau Bilang Bahwa Thank God Saya Bahkan Mengakui I Need Him More Than Yesterday Dan Saya Mau Tantang Setiap Saudara Pagi Hari ini Oh Pak Bu Anda Tidak Hadir Di Sini Hanya Untuk Sekedar Beli Barang Dan Makan Saudara Tapi Saya Mau Sudara Pulang Hari Sudara Pastikan Bahwa Hari Hari Kedepan Kau Bahkan Membutuhkan Rohnya Lebih Dari Hari Hari Kemarin Oh Saya Tergoda Untuk Bicara Sesuatu Malam Hari Kenapa Saya Bilang Bahwa Saya Tergoda Bapak Dan Ibu Ephesus Pasal Yang Kelima Bilang Begini Hari 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 Ini Adalah Jahat Evil Dan Paulus Bilang Apa Kalau Hari Hari Ini Jahat Kamu Jangan Lari Kepada Aku Don't Get Drunk Tapi Apa Penuh Dengan Roh Kudus Saudara Kalau Hari Hari Jahat Saudara Frustrasi Saudara Saudara Depresi Seribu Satu Macam Alasan Apapun Itu Yang Buat Saudara Depresi Frustrasi Dan Hilang Pengharapan Entah Mau Jaman Paulus Atau Mau Hari Ini Bahkan Sampai Hari Akan Datang Masa Depan Persoalannya Akan Tetap Sama Yaitu Ketika Orang Depresi Ketika Orang Bertemu Dengan Jalan Buntu Ketika Orang Tidak Tau Harus Buat Apa Salah Satu Yang Orang Cari Adalah Pelepasan Coy Suka Cita Di rumah Udah terlalu Penuh Udah Sesak Udah Mentok Di tempat Pekerjaan Pun Juga Begitu Makanya Saudara Perhatikan Kalau Bar-bar Itu Rame Hari Jumat Malam Minggu Kenapa Saudara Orang Penat Sudah Dan Salah Satu Pelariannya Adalah Dengan Nama Orang Pergi Alkohol Makanya Kalau Orang Lari Kepada Alkohol Tuju Untuk Apa Yang Orang Orang Tidak Lari Alkohol Untuk Membuat Hidup Lebih Rumit Saudara Orang Lari Kepada Alkohol Untuk Mencari Yang Namanya Joy Orang Orang Lari 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 Sebentar Masalah Dua Sekalipun Dia Bermimpi Begitu Dia Sadar Lagi Masalah Lebih Banyak Saudara Karena Dia Tidak Berani Menghadapinya Dia Sejenak Oke Enough Is Enough Pause For A Moment Untuk Lupakan Masalah Orang Lari Kepada Sesuatu Yang Menjanjikan Orang Suka Cita Sekalipun Sesat Tapi Paulus Bila Begini No No For You Ketika Engkau Tahu Bahwa The days Are Evil Hari Hari Itu Jahat Jangan Lari Kepada Sesuatu Yang Tidak Menjanjikan Kepuasan Yang Sejali But Be Filled With The Spirit Of God I'll Explain That Tonight Tapi Saya mau Bilang Begini Saya Mau Setiap Orang Pulang Dari Tempat Ini Kesadaran Kita Atau Keberadaan Roh Kudus Itu Harus Semakin Dan Semakin Bertambah Lebih Dan Lebih Setiap Hari Satu Hal Yang Roh Itu Bekerja Minggu Yang Lalu Saya Katakan Dari Kitab Roma Pasal Yang Kedelapan Saya Mau Ajak Saudara Untuk Buka Sebentar Oke Masih Ingat Tantangan Saya Sebelum Tahun Ini Lewat Roma Pasal Kedelapan Ayat Yang Kedua Puluh Enam Dua Tujuh Tujuh Dan Dua Delapan Sudah Sudah Hafal Luar Kepala Oke Ayat Kedua Puluh Saya Bicara Sedikit Untuk Saya Lanjutkan Ini Kemarin Saya Kutus Di Tengah Jalan Dan It's not Good Perlu Dilanjutkan Sebentar Ayat 26 Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Apa Kelemahan Kita Nah Bapak Dari Ibu Kelemahan Apapun Itu Bentuknya Termasuk Yang Namanya Addiction Termasuk Yang Namanya Kecanduan Dan Apapun Itu Kecanduan Atau Mungkin Kelemahan Fisik Well Yang Namanya Kelemah Kelemah Tidak Sedikit Pun Membuat Roh Itu Tertolak Hanya Karena Hari Ini Engkau Tahu Bahwa Engkau Lemah Tapi Sebaliknya Justru Karena Kita Ini Lemah Kita Sadar Kita Butuh Dia Saudara Saya Jelaskan Sedikit YS G Pasal Ke 37 Pulang Saudara Baca Ayat Yang Pertama Akitab Mencatat Bahwa Tuhan Membawa Nabi Ini Pada Satu Penglihatan Vision Penglihatan Apa Bahwa Ada Satu Lembah Penuh Dengan Tulang Tulang Kering Nah Saudara Harus Mengerti Bahwa Tulang Tulang Kering Bicara Tentang Pengharapan Yang Buddha Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Tapi Hati Yang Gembira Itu Obat Yang Manjur Nah Saudara Semangat Yang Patah Pengharapan Yang Hilang Apapun Itu Karena Persoalan Tidak Pernah Membuat Tuhan Tertolang Saudara Kenapa Saya Berkata Begitu Karena Yeheskiel Alkitab Mencatat Begini Bahasa Inggrisnya Bagus Saudara Tangan Tangan Yeheskiel Dipegang Oleh Tuhan Dan Dibawa Oleh Tuhan Menelusuri Lembah Yang Penuh Dengan Tulang Belulang Bapak Dan Ibu Kalau Alkitab Mencatat Tuhan Pegang Tangan Kita Mau Bilang Apa Dia Jalan Bersama Kita Dia Tuntun Langkah Kita Amen Dan Saya Mau Bilang Begini Saudara Ketika Yeheskiel Dipegang Tangannya Oleh Tuhan Dituntun Kepada Valley Full Of The Bones Dead Bones Namanya Tulang Saudara Sebenarnya Yeheskiel Tidak Boleh Melewati Tulang Tulang Belulang Itu Saudara Kenapa Karena Menurut Hukum Musa Secara Seremoni Itu Unclean Bahasanya Sekarang Haram Kotor Tidak Boleh Najis Seorang Yahudi Tidak Boleh Menyentuh Mayat Saudara Apalagi Seorang Nabi Tapi Akitab Mencatat Bahwa No 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 This time Tuhan Punya Inisiatif Untuk Mengunjungi Sesuatu Yang Tampaknya Mati Dia Punya Inisiatif Untuk Mendatangi Sesuatu Yang Tampaknya Tidak Lagi Ada Pengharapan Dan Saya Mau Bilang Pagi Hari Ini Oh God Apapun Yang Kita Lewati Yang Tampaknya Mati Dan Tidak Punya Pengharapan Kalau Semua Cara Saudara Sudah Coba Dan Saudara Belum Lihat Yang Namanya Pertolongan Mungkin Boleh Jadi Hari Ini Saudara Perlu Berseru Kepada Tuhan Amen Karena Dia Mau Untuk Menolong Dia Tidak Anti Dengan Yang Namanya Kematian Saudara But Anyway Roh itu Tolong Kita Dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tau Apa Yang Harus Kita Doakan Sebab Kita Tidak Tau Bagaimana Harusnya Kita Ini Berdoa Tetapi Roh Itu Sendiri Berdoa Kepada Kita Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Terucapkan Dan Ayat yang Kedua Murut Tujuh Bilan Dan Allah Yang Menyelidiki Hati Nurani Mengetahui Maksud Roh itu Yaitu Bahwa Ia Sesuai Dengan Kehendak Allah Berdoa Untuk Orang Orang Kudus Bapak dan Ibu Ada Banyak Hal Yang saya Pengen Bicara Tapi Pagi Hari Saya Mau Fokus Pada Jaji Saya Ada Berapa Banyak Orang Disini Yang Berdoa Satu Waktu Dia Bisa Kembali Ketemu Dengan Keluarginya Di Indonesia Di Perantaman Ada Yang Berdoa Seperti Banyak Kita Berdoa Dan Oh My God Yang Menyelidiki Hati Duhan Mengerti Maksud Roh itu Yaitu Bahwa Iya Sesuai Dengan Kehendak Sampai Di sana Satu Alam Menyelidiki Hati Tenggal Alam Menyelidiki Hati Apapun Yang menjadi Doa Kita Oh Kalau saya Punya Kesempatan Untuk Menguatkan Bahkan Termasuk Doa Yang Seperti Dia Dengar Sesuai Dia Dengar Sesuai Yang kedua Bahwa Roh itu Berdoa Sesuai Dengan Kehendak Allah Saudara Saudara Mungkin Tanya Pak Mana Yang namanya Kehendak Tuhan Kapan Doa Terjadi Apa Ia Akan Terjadi Pak Atau Mungkin Saya Tantang Saudara Pagi Hari Kalau Saudara Berdoa Cuma Sekedar Untuk Pulang Ke Indonesia Jangan Cuma Sekedar Pulang Untuk Bertemu Orang Yang Saudara Kasih Saya Bicara Mungkin Bagi Sebagian Orang Terdengar Sebagai Orang Gila But Anyway I'll Speak it Jangan Cuma Sekedar Punya Iman Untuk Bertemu Mereka Tapi Mengharapkan Sesuatu Yang Besar Ketika Pertemuan Itu Terjadi Pak Kone Kan Pak Mumpung Saya Pulang Kemarin Itu Sebenarnya Tidak Direncanakan Karena Saya Bicara Dengan Beberapa Waktu Saya Pulang Sepuluh Bulan Yang Lalu Saya Bilang Betapa Susah Naik Pesawat Mungkin Satu Waktu Berdoa Minta Tuhan Berkati Untuk Naik Bisnis Kelas Kalau Enggak Ekonomikal Sepertinya Saya Taubat Pulang Dalam Waktu Yang Cepat Jadi Saya Berika Tiga Tahun Lagi Bawa Pulang Indonesia Tapi Kalau Saudara Mau Buat Tuhan Tersenyum Saudara Buat Planning Tentang Hidup Dan Dia Tersenyum Lebak Lebak Karena Pada Akhirnya Manusia Boleh Berancana Tapi Tuhan Yang Berkeputusan Saya Berpikir Tiga Tahun Lagi Saya Pulang Saudara Tapi Apa Yang Terjadi Sekar Cerita Sepuluh Bulan Kemudian Tidak Kemarin Bulan Mei Tanggal Delapan Saya Lagi Indonesia Kesini Lagi Yes Cukup Menyusahkan Dan Menderita Di Atas Pesah Saya Pulang Kemarin Tidak Terlalu Lama Tiga Minggu Tiga Hari Minggu Saya Abset Tapi Saya Lewati Hampir Setiap Hari Pikiran Ini Cuma Hanya Berpikir Tentang Kebenaran Tuhan Terima kasih Buat Kesempatan Bisa Bertemu Dengan Orang-orang Yang Aku Kasih Tuhan Terima kasih Bisa Ketemu Dengan Orang-orang Yang Menjadi Teman Dekat Yang Dekat Di hati Bisa Ketemu Dengan Mereka Sekalipun Waktu Itu Tidak Selama Yang Kemarin Yang Tahun Yang Lalu Tapi Cuma Dalam Waktu Yang Begitu Singkat Saya Di Kupang Itu Tidak Lama Saudara Cuma Hanya Dua Malam Tapi Tau Tidak Saudara Saya Lewati Dua Malam Itu Penuh Dengan Ucapan Syukur Why Saya Bisa Ketemu Dengan Adik Saya Anak Anak Bersambah Besar Tambah Biter Tambah Lucu Saudara Saya Tidak Cerita Ini Untuk Membuat Saudara Iya Tapi Saya Kenapa Saya Bisa Bersyukur Begitu Rupa Why Karena Dulu Sama Seperti Saudara Ini Pendeta Mulai Melakukan Pengakuan Agak Sedi Traffor But Anyway Untuk Kepentingan Jemaat Pendeta Perlu Melakukan Pengakuan Bapak Dulu Kita Ini Terbuat Dari Dara Dan Daki Kita Tau Apa Artinya Rasa Ritu Benar Kita Tau Apa Artinya Yang Namanya Kamu Saudara Well Thank Enggak Kalau Hari Ini Saudara Dikaruniai Status Itu Satu Anugrah Untuk Disyukuri Tapi Saya Melayani Cemaat Yang Sebagian Orang Juga Masih Bergungul Dengan Itu Dan Saya Tidak Bisa Tutup Mata Saya Itu Harus Kita Bicarakan Tapi Saya Bersyukur Saya Pernah Ada Situasi Dimana Yes Kita Menanti Kapan Tuhan Yang Saya Tahu Saudara Bapak Bicara Berlebihan Kan Bapak Tahu Bapak Bapak Tidak Sesusah Kita Benar Tapi Tolong Mengerti Saya Dulu Tapi Saya Mau Bilang Begini Kerinduan Itu Yang Namanya Rasa Kangen Yang Namanya Doa Kapan Tuhan Saya Menunggu Ada Sekitar Tujuh Tahun Saya Tahu Bagi Sebagian Orang Tuhan 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 Setiap Kali Saya Telepon Mereka Mereka Selalu Tanya Kapan Kamu Pula Kenapa Mereka Bertanya Begitu Karena Waktu Saya Sekolah Di Sydney Di Australia Maaf Kata Hampir Setiap Tahun Itu Hampir Dua Kali Saya Mesti Pulang Indonesia Jadi Begitu Saya Sampai Di Amerika Jebret Tujuh Tahun Kemudian Jadi Sesuatu Yang Mereka Tidak Pernah Berpikir Bahwa Wow Mereka Terpisah Dengan Anak Mereka Dalam Waktu Sebegitu Lamanya Sesuatu Yang Tidak Pernah Mereka Alami Sebelumnya Tidak Mengherankan Dari Dalam Hati Orang Tua Bahkan Sudara Sudara Saya Kapan Kamu Bulan Saya Miss Adik Saya Tunangannya Saya Miss Adik Saya Pernikahannya Maaf Kata Sudara Saya Tahu Bahwa Kalau Sudara Punya Status Sudara Mesti Ikut Kesana Sudara Berusaha Untuk Hadir Disana It's Good Tapi Kalau Tidak Ya Jangan Terlalu Berus Jadi Kenapa Saya Juga Pernah Miss Yang Namanya Adik Menikah Dan Tidak Pernah Ada Disana Jadi Saya Lihat Foto Foto Kemarin Sudara Waktu Cici Saya Tunangan Waktu Dia Menikah Saya Ada Disana Begitu Adik Saya Tunangan Dan Dia Menikah Ada Satu Yang Missing Disana But Anyway Tapi Saya Mau Berit Tujuh Tahun Saya Berdoa Ada Kerinduan Terkadang Untuk Mengobati Rasa Rindu I Know This Is Crazy Nonton Youtube Cari Kira-kira Seperti Apa Kotaku Perkembangannya Kayak Apa Sudara Mungkin Sudara Mungkin Sudara Melo Dan Galau Tapi Saya Mungkin Begini Pasti Ada Orang Disini Bahkan Yang Lebih Lama Dari Tujuh Tahun Penatian Terkadang Malam Mereka Mungkin Menangis Mereka Berseru Sama Tuhan Tapi Saya Mau Bila Pagi Hari Ini Begini Dan Saya Berkata Ini Hati-hati Sudara Saya Terusuri Alkitab Saya Temukan Orang Orang Pilihan Tuhan Orang Orang Pilihan Tuhan Namanya Orang Isra Pernah Satu Ketika Alkitab Bila Tuhan Yang Bawa Mereka Keluar Dari Tanah Mereka Si Kita Tidak Terlalu Mengerti Kebenaran Betul Umat Ini Berdosa Betul Umat Ini Membangkan Dan Akhirnya Mereka Harus Terpaksa Tuhan Ajar Mereka Keluar Dari Tanah Yerusalem Berakhir Dalam Penderitaan Di Babylon Tapi Alkitab Bilang Begini Mengerti Tampaknya Itu Merupakan Satu Gelalayan Kegagalan Dan Akibat Konsekuensi Dari Manusia Tapi Alkitab Bilang Begini Di Balik Itu Semua Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Mereka Di Balik Itu Semua Tetap Mereka Ada Dalam Mereka Mereka Berat Untuk Mengerti Kebenaran Itu Karena Anda Akan Pertanya Kok Bisa Seperti Itu Tapi Saya Mau Bila Ketika Mereka Keluar Dari Tanah Mereka Masmur 137 Mencatat Di Tepi Tepi Sungai Bali Kami Ini Meratap Kami Menangis Ketika Kami Mengingat Sion Berapa Banyak Dari Sini Yang Terkadang Menangis Dan Meratap Ketika Kami Mengingat Keluarga Kami Yang Ada Di Sana Di Perantauan Sana Tapi Saya Mau Bila Alkitab Penuh Dengan Janji Tuhan Bahwa Tuhan Bila Kepada Istana Pulang Dari Tempat Ini Setiap Orang Harus Baca Yang Namanya Yeremia Pasal 29 Serikali Kita Kutip Ayat Yang Kesebelas Dan Dikatakan Disana Sebab Aku Ini Tahu Rencana Apa Yang Aku Punya Atas Engkau Yaitu Bukan Rancangan Kecelakaan Tapi Rancangan Yang Mendatangkan Dami Sejata Dan Hari Depan Seperti Diharapan Tapi Tau Kau Saudara Bahwa Ayat Itu Muncul Di Tengah Janji Tuhan Yang Dia Bilang Kepada Orang Israel Sabar 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 Bapak Ketika Alkitab Bilang Sabar Perhatikan Saya Disini Dia Bilang Kepada Yeremia Beritahu Kepada Orang Israel Jauh Dari Tanah Mereka Jangan Tutupi Dan Jangan Penuhi Hari-hari Mereka Hanya Dengan Menangis Dan Merinti Sekalipun Aku Mengerti Tapi Dia Bila Usahakanlah Kesejahteraan Kota Kemana Kamu Aku Bawa Dengan Kata Dia Bila Bila Cari Istri Cari Suami Bikin Anak Buat Investasi Kerja Dengan Sebaik-baiknya Kenapa Karena Kamu Harus Tetap Survive Biarpun Di negeri orang Oh Haleluya Kenapa Seperti itu Saudara Janji itu Tidak berhenti Sampai disana Janji itu Bilang begini Sebab Akan Datang Penggenapannya Masanya Dimana Waktu Itu Akan Genal Dan Kamu Aku Akan Kembalikan Orang Israel Bagian Ini Saudara Perhatikan Sungsu Bapak Dari Orang Orang Yahudi Hari Ini Kita Mengerti Mereka Ada Dalam Chart Daftar Orang Orang Yang Berhasil Di Dunia Kalau Saudara Bicara Tentang Konglomerat Konglomerat Saudara Bicara Tentang Lawyer Lawyer Yang Brilliant Yang Tumpak Belak Di New York Sana Tidak Mungkin Tidak Pasti Ada Orang Yahudi Disana Saudara Bicara Tentang Yang Bilyoner 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 Pasti Ada Orang Yahudi Disana Saudara Bicara Tentang Kitab Yes Saudara Temukan Yes Mereka Dengar Apa yang Tuhan Sampaikan Oleh Ada di Negeri Orang Apa yang Mereka Buat Satu Mereka Kerja Sungguh Sungguh Yang Kedua Mereka Dengar Firman Itu Dan Mereka Simpan Dalam Hati Dan Mereka Berkata Kepada Diri Mereka Satu Hari Kelak Di Yerusalem Satu Hari Kelak Ketemu Di Yerusalem Bapak Dan Ibu Saudara Perlu Untuk Mengikuti Sikap Hidup Seperti Itu Artinya Begini Saya Bicara Kepada Orang Perantauan Di Atlanta Satu Kalau Hari Sudah Ada Disini Tuhan Sudah Taruh Apa yang Dari Tangan Saudara Apa yang Tuhan Percayakan Bapak Dan Ibu Anda Tidak Punya Pilihan Lain Anda Harus Lakukan Dengan Tapi Yang Kedua Jauh Dalam Hati Simpan Betul Janji Tuhan One Day Dia Pasti Kembalikan One Day Dia Pasti Pertemukan One Day Dia Pasti Bawa Kembali Dalam Satu Keadaan Yang Penuh Dengan Kemuliaan Saya Tidak Mau Sudah Pulang Ke Indonesia Maaf Kata Saya Tidak Bisa Pilih Kata Lain Selain Belak Belak Saya Tidak Mau Sudah Pulang Indonesia One Day Dan Bangkut Sudah Pulang Ke Indonesia Dan Sudah Nggak Bawa Bapak 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 Glori Tidak Pulang Dengan Tangan Hampa Tapi Kalau Hari Ini Janji Tuhan Sudah Ada Di Negeri Ini Dan Sudah Punya Status Sudah Sudah Penuh Dengan Kemuliaan Apa Yang Terjadi Orang Orang Yahudi Mengerti Janji Tuhan Mereka Dengar Bahwa Lewat Iremia Tuhan Berjanji One Day Aku Akan Kembalikan Kamu Mereka Simpan Dalam Hati Sudah Itu Terbukti Setiap Kali Kalau Orang Israel Orang Yahudi Itu Melakukan Yang Namanya Seder Atau Yang Namanya Passover Pasca Kita Bilang Pasca Mereka Bilang Passover Selalu Diakhir Dari Passover Perayaan Mereka 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 Ucapkan Satu Kalimat Itu Next Year In Jerusalem Wow Mau Bilang Apa Orang Orang Itu Percaya Sungguh Sungguh Next Year Seperti Janji Tuhan Pasti Tuhan Genapi Bagaimana Kalau kita Punya Iman Yang Sama Next Year Mujizat Itu Terjadi Next Year Kita Ketemu Dengan Yang Namanya Orang Yang Kita Kasih Next Year Tuhan Pasti Melakukan Yang Namanya Penggenapan Itu Dikembalikan Entah Di 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 Sama Saya Pergi Ke Sydney Saudara Saya Mengerti Ada Satu Ibu Waktu Saya Masih Di Sydney Dia Bergumul Sekali Kapan Dia bisa Ketemu Sama Anak Anak Menjadi Satu Beban Pada Waktu Itu Sebelum Saya Di Di Saya Lihat Betul Seperti Itu Hati Orang Tua Yang Terpisah Dengan Anak Yang Rindu Satu Hari Kela Bertemu Seperti Itu Tapi Dia Tidak Menyerah Hari Ini Saudara Tau Anak Anak Bukan Cuma Ketemu Sama Dia Belajar Di Australia Brilliant Pekerjaan Mereka Brilliant Yang Namanya Masa Depan Mereka Why Karena Ada Seorang Ini Tetap Bertekun Sampai Kapanpun Kalau Tuhan Bilang Dia Akan Mengenapkan Dan Mengembalikan Dan Mempertemukan Dia Pasti Melakukan Saya Tutup Dengan Ini Saudara Saya Pulang Kemarin Saya Bila Thank God Saya Tidak Perlu Lama Lama Untuk Ketemu Dengan Keluarga Saya Sudara Cukup Satu Dua Hari Tapi Saya Tau Betul Yes That's The Praise Of God Bisa Ketemu Mereka Bisa Spend Waktu Dengan Mereka Sekarang Anda Mengerti Itu pun Adalah Anugerah Tuhan Kalau Sudara Punya Family Disini Sayangi Mereka Sungguh Sungguh Cintai Mereka Sungguh Sungguh Kenapa Karena Itu Yang Sudara Punya Tapi Yang Terakhir Sudara Alta Tidak Bilang Alah Yang Melidiki Hati Nurhan Mengerti Maksud Roh Itu Yaitu Bahwa Ia Sesuai Dengan Kehendang Allah Berdoa Untuk Orang-orang Kudus Roh itu Tidak Pernah Berhenti Berdoa Buat Kita Itu Sebabnya Mengetahui Bahwa Roh itu Tidak Pernah Berhenti Berdoa Buat Kita My God My God Itu Sebabnya Mengerti Bahwa Roh itu Tidak Pernah Berhenti Untuk Bersyafaat Buat Kita Ayat Yang 28 Dari Roma 8 Berkata Apa Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Hal Untuk Mendatangkan Kebaikan Kenapa Dia bisa Turut Bekerja Dalam Segala Hal Saudara Karena Roh itu Tidak Berhenti Berdoa Buat Kita Roh itu Tidak Berhenti Bersyafaat Buat Kita Roh itu Terus Berdoa Kepada Bapak Dan Itu Sebabnya Dalam Segala Hal Tuhan Turut Bekerja Saya Mau Tantang Setiap Orang Di Tempat Ini Pagi Hari Kalau Ada Saudara Bisa Bawa pulang Dari Tempat Ini Mengerti Saudara Tidak Pertama Sendiri Sesuka Apapun Negeri Orang Saudara Perlu Menaklukannya Dalam Kuasa Kudus Dan Berkata Oke Untuk Sesaat Aku Ada Disini Tapi Bukan Untuk Dihinjang Dan Dihandangkan Orang Lain Mulai Punya Cara Berpikir Seperti Itu Tapi Meliki Seperti Orang Yahudi Berpikir Bahwa Janji Tuhan Itu Ya Dan Amen Roh itu Berdoa Buat Kita Kita Ini Kepala Dan Bukan Ekor Kita Ini Di Atas Dan Bukan Di Bawah Saya Tau Sebagai Orang Akan Bilang Sama Saya Saya Bermimpi Bahwa Tidak Ada Pilihan Yang Lebih Baik Selain Percaya Bahwa Dalam Segala Hal Tuhan Itu Bekerja Dan Segala Hal Tuhan Itu Bekerja Really Yang Terakhir Saudara Really Yang Terakhir Tulang 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 Yang Mati Yang Kering Dihidupkan Kembali Pengharapan Yang Hampir Buda Saya Berdoa Pagi Hari Dihidupkan Kembali Bapak Dan Ibu Kalau Malam Ini Saudara Maaf kata Nganggu Kenapa Tidak Datang Malam Hari Saya Tentang Setiap Orang Yang Nganggu Malam Hari Come Tonight Saya Akan Berdoa Tapi Saya Akan Berkotba Sedikit Roh Itu Membangkitkan Yang Sudah Mati Dan Yang Sudah Mati Itu Boleh Jadi Pengharapan Kalau Ada Saya Bisa Bila Pagi Hari Jangan Berhenti Berharap Di Dalam Tuhan Jangan Berhenti Berharap Di Dalam Tuhan Amen Mari Balik Haleluya Engkau Yang Lebih Tahu Cara Untuk Membuka Jalanku Engkau Yang Lebih Menerti Cara Untuk Menolong Hidup Cara Untuk Menolong Hidupku Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagam Menjadikanku Lebih Dari Pemengang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menempat Janji Janjimu Pernah Biar Kerasa Bangga Pagi Hari Kau Yang Lebih Tahu Tuhan Apapun Yang Tuhan Kau Yang Lebih Tahu Cara Untuk Membuka Jalanku Kau Yang Lebih Menerti Menerti Untuk Menolong Hidupku Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagam Menjadikanku Terlebih Dari Memenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Malam Menempat Janji Janji Semuanya Selamat Percaya Kau Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagam Menjadikanku Terima Menjadikanku Lebih Dari Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Malam Menempat Dijanji Semuanya Percaya Haleluya Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagam Menjadikanku Lebih Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Malam Menempat Dijanji Janjimu Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagam Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Malam Menempat Dijanji Janjimu Mari Berdoa Sebentar Pagi hari ini Saya rindu berdoa buat setiap orang-orang yang menantikan waktu Kapan Tuhan memperkenalkan Saudara Saudara sepanjang saya pulang kemarin Hampir di setiap momen Entah di pesawat Entah di train Entah di Di mobil Ayat ini selalu bicara kepada saya Tuhan itu Tuhan yang mengembalikan Tuhan itu Tuhan yang mempertemukan Saya tahu kalau Tuhan sudah bicara keras Ujung-ujungnya itu untuk disampaikan kepada jemaat Itu sebabnya saya tahu bahwa kalau dia bicara seperti itu dia mau bilang kepada kau pagi hari ini Apapun yang kau doakan aku dengar Aku dengar Dan sampaikan kepada umatku Kalau aku pernah berurusan dengan Israel di masa yang lampau Dan aku genapi apa yang aku sampaikan kepada mereka bahwa aku Tuhan yang mengembalikan mereka Sampaikan kepada gereja Gerejaku Bahwa aku masih Tuhan yang sama yang tidak berubah Persoalannya hari ini yang kau harus bersabar Tapi bukan hanya sekadar bersabar Tapi menanti dalam percaya Saudara Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu diperintahkan untuk menanti Tidak Tapi engkau yang diperintahkan untuk menantikan dia Oleh sebab itu pagi hari ini saya berdoa Nantikan Tuhan Dan engkau akan lihat bahwa engkau memperoleh kekuatan yang baru Apa berdoa pagi hari dibuat umatmu My God, My God, My God Aku telah melihat bagaimana engkau menjawab setiap seruan orang tua untuk anak-anaknya Aku telah menyaksikan bagaimana engkau menjawab setiap seruan anak untuk orang tuanya Pagi hari ini aku berdoa Have mercy on us, my God Biar itu terjadi pada gereja mu di tempat ini Oh, hallelujah I pray, I pray, I pray, I pray Berdoa bersepakat dengan mereka yang menantikan waktu itu hari-hari ini Berdoa bersepakat dengan mereka Tuhan Bahwa sesuai dengan waktumu Next year it's going to happen Oh, hallelujah My God, My God, My God Ketika itu terjadi Tuhan, itu terjadi dalam kemuliaan Satu, dua menit, mari berdoa Mari berdoa Berdoa dalam roh Berdoa bersama roh Aku p bıraktikan orang tuanya Berdoa dalam roh Berdoa baik For God I worship you in the Lord I worship you in the Lord I worship you in the Lord Alleluia, Alleluia, Alleluia Roh itu membantu kami dalam kelemahan kami Sebab kami tidak tahu apa yang harus kami doakan Tapi Roh itu sendiri berdoa untuk kami Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud Roh itu Yaitu dia berdoa kepada Bapak Sesuai dengan kehendak Bapak Bagi kami orang-orang kudusnya Oleh sebab itu hari ini kita mengerti Bahwa Tuhan turut bekerja Di dalam segala hal Dalam segala hal Dalam keadaan tertekan Dalam keadaan tampaknya turun Maupun mimpi yang seolah-olah belum jadi kenyataan Di dalam segala hal Tuhan turut bekerja Untuk pada akhirnya memastikan Bahwa yang terbaik itu yang terjadi buat kami Tuhan kami percaya Kami percaya Haleluya Terima kasih buat firmanmu bagi hari ini Dan hamba menyerahkan khususnya untuk ibadah malam nanti Semua orang mengalami roh kudus Tidak hanya sebatas mereka dengar dan hamba berkotba Tapi mereka mengalami secara pribadi Dan itu doa hambamu bagi hari ini Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapak Berkati persembahan kami Sebab kami mengerti kami beribadah bukan dengan tangan hamba Kami bawa korban kami Dan biar kau yang memberkati Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kami berdoa dan mengucapkan syuruh Haleluya Amin Amin Mari silahkan duduk kembali Saudara siapkan persembahan yang terbaik Saudara kantong kolek dari depan sini Bapak-bapak Oke Sambil saudara menyediakannya Saudara ya Pengumuman Lumayan banyak Dan hampir semua berurusan dengan bahasa Yang pertama Saya mau bilang terima kasih untuk setiap orang Yang turut mengambil bagian Saya tidak bisa berterima kasih lebih banyak Tapi saya amazed Bagaimana orang-orang itu bekerja Mereka berkorban Dan yang saudara melihat hari ini Itu adalah bukti Dimana orang-orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh Dan kita perlu untuk menghargai itu Saudara Oke Dan rasa terima kasih saya Rasa apresiasi saya Saudara Untuk mereka juga yang Udah berpartisipasi dalam makanan Saudara Lihat disana ada ibu Meme Ada Dari keluarga Dari Sandi Dari Pak Winata Dan ibu Monik Ibu Dini Semua Saya tidak bisa disebut satu-satu Saudara ya Karena tidak fair Tapi anyway Tidak disebutkan Saya mau bilang Thank you Thank you very much Kemudian yang kedua Saudara Saya tidak Berpromosi Tapi saya tidak bisa I cannot help But Promote Saudara Dari semua barang Ini yang saya pikir Mungkin untuk kita Khususnya pelayang-pelayang Nah ini tidak Tidak dipaksakan Saudara ya Tapi Ada baiknya Kalau Saudara bisa membeli Kaos ini Kenapa Saudara? Karena saya rindu Kalau kita punya acara At least Kita bisa sepakat Untuk memakainya Saudara Seperti yang saya pakai Pagi hari ini Ini versi hitamnya Dan versi hitamnya Sudah tidak keluar lagi Very limited edition Tapi ini versi merahnya Saudara Dan lumayan Banyak ukurannya Saya meng-encourage Kalau boleh Saudara Para pelayan khususnya Dan jemaat Saudara boleh Membeli 10 dolar Saudara Dan semuanya masuk Kepada kas gereja Anyway Pada akhirnya Jadi bukan untuk Satu-dua orang yang mencetak No Tetapi Biar Suatu waktu Kalau kita punya event Kita sepakat Kita pakai Seperti hari ini Sudah akan melihat Beberapa orang Saya rindu untuk Mengabadikan gambar itu Dengan baju kebesaran ini Jadi Itu momen yang Hari-hari nanti Tahun-tahun ke depan Nanti kalau kita lihat Oh kita akan Kita akan Miss so much Kita akan treasure so much Waktu kebersamaan itu Saudara Oke Jadi Saya rindu agar nanti Satu-dua jam ke depan Ketimbang cuma sekedar Makan dan membeli barang Bagaimana kalau saudara Juga terfellowship Dan menikmati yang namanya Kebersamaan itu Saudara Take picture Satu hari kelahan Menjadi satu memory Dan Itu sesuatu yang berharga Saudara ya Jadi kalau bisa Saudara boleh mengambil bagian Di Barang ini Baju ini Kemudian yang kedua Saya Tergoda Untuk juga Promote ini Ini tidak banyak Ini tidak banyak Jadi ceritanya Ini Ibu Sheni punya inisiatif Untuk kelas yang Paling kecil Dari Sunday School kita Kelas Joy Jadi saudara lihat Cetakan-cetakan tangan Saya tidak tahu Apakah ada cetakan kaki Di sana Tapi yang pasti Itu di belakang Akan ditulis Dan sudah tertulis Bahwa Handprint Of Nathan As of May 25th Jadi akan ditulis Di sana bahwa Oh ini Cat Jari Cat tangannya Nathan Saudara Jadi Mau bilang bahwa Ini pun akan menjadi Satu memory Kelak Anak-anak saudara Bertambah besar Dan ini akan tetap Tinggal bicara Keras Bahwa Si Kita punya sesuatu Yang kita bisa kenal Dan Harganya tidak mahal Tidak semua hari ini 6 dolar Saudara ya Dan maaf kata Ini cuma hanya Galas Joy Jadi Saudara lihat Nanti di belakang Ada di pajak Dan Yang Saya Enkari Pertama-tama adalah Orang tua Orang tua Karena di Atasnya ada namanya Atau mungkin di bawah Ada namanya Jadi orang tuanya Kalau mau mengambilnya Dan membelinya Dan boleh membelinya Hubungi ibu Shemi Tapi kalau Tidak Juga Orang tuanya Membelinya Dan ini akan Dijual untuk siapa saja Yang mau membelinya Saudara ya Tapi ini tidak banyak Tapi bagi saya This is brilliant Brilliant Dan menjadi kenangan Tersendiri Saudara Yang berikutnya Saya di Saya diberitakan Bahwa Semua Pembelian Atau transaksi Itu Menggunakan Kupon Saudara Dan ada Kasirnya disana Ada Putri Atau Kristia Dengan Ibu Rema Jadi Semua Transaksi Itu Pakai Kupon Jadi Hopefully Saudara bisa Membelinya Tapi Khususnya Untuk Stand saya Itu Stand minuman Saudara Dan Baju ini Saudara Mulai membelinya Tidak Dengan Kupon Tidak Fair Pak But Anyway God Have Mercy On Me Jadi Supaya Transaksi Lebih cepat Saudara But Itu Yang Saya Disuruh Sampaikan Yang Terakhir Saudara Yang Terakhir Mungkin Sebagai Saudara Bertanya Kenapa Gereja Ini Buat Acara Saudara Ibu Memenya That's Very Good Ibu Biar Jadi Contoh Nyata Jadi Sebentar Kita Abadikan Hitam Dan Merah Anyway Kalau saudara Sudah Beli Saudara Mungkin Boleh Menggantinya Dan Kita Pakai Bersama Sama Anyway Basar Basar Ini Kita Menyebutnya Children's Basar Saudara Basar Tapi Saya Biar Sebenarnya Ini Diadakan Untuk Anak-anak Kita Yang Terutama Why Karena Sunday School Atau Youth Ministry Dan Children's Ministry Kita Kita Kasih Mereka Kupon Atau Mungkin Bukan Kupon Masa Lalunya Kupon Ada Sesuatu Yang Kita Kasihkan Ke Mereka Yang Mau Bilang Bahwa Setiap Kali Mereka Aktif Setiap Kali Mereka Hadir Mereka Punya Sesuatu Yang Mereka Kumpulkan Untuk Nanti Ditukarkan Boleh Kita Menyebutnya Sebagai Reward Saudara But Anyway Tidak Ada Yang Salah Dengan Itu Saya Pikir Kenapa Karena Di Satu Sisi Kita Mengajarkan Kepada Mereka Bahwa Tidak Ada Salahnya Untuk Semakin Menjadi Setia Di Masa Muda Takut Dan Beribadah Kepada Tuhan Dan Karena Mereka Mengumpulkan Kupon Kupon Itu Saudara Hari Ini Mereka Bisa Tukarkan Dan Free Orang Orang Tuanya Yang Berkorban Tapi Mau bilang Bahwa Kupon Itu Ditukarkan Dan Mereka Dapatkan Sesuatu Nah Hampir Semua Anak Anak Yang Hadir Di Sunday School Dan Di Youth Itu Pasti Dapat Saudara Jadi Saya Empare Di Hari Hari Kedepan Kita Terus Buat Seperti Ini Saudara Punya Anak Kenapa Tidak Bawa Mereka Untuk Beribadah Di Tempat Ini Kalau Memang Belum Punya Tempat Beribadah Dan Pada Akhirnya Sekali Lagi Terima Kasih Saya Untuk Semua Orang Yang Sudah Berpartisipasi Saya Ingin Agar Nanti Jam 12.35 Tek Dan Semua Transaksi Boleh Dilakukan Saudara Boleh Berbelanja Saudara Boleh Mendukung Untuk Membeli Makanan Minuman Apapun Itu Yang Ada Dan Dihabiskan Saudara Dan Untuk Semua Yang Namanya Pengorbanan Partisipasi Usaha Kerja Keras Doa Sumbangan Dana Saya Mau Bilang Terima Kasih Tuhan Pasih Yang Memberkati Saudara Amen Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pagi Hari Ini Mari Kita Akhir Ibadah Kita Kita Berdiri Kita Berdoa Tuhan Biar Hari Ini Sukacita Itu Turun Atas Kami Sudah Menikmati Persekutuan Dalam Roh Kami Dengar Firman Kami Memuji Menyembah Tuhan Roh Ini Terpuaskan Dengan Kehadiran Dan Kami Bersyukur Untuk Itu Selesai Dari Ibadah Kami Ini Tuhan Ada Acara Basah Yang Akan Kami Lewati Kami Lalui Hamba Berdoa Biar Semua Berjalan Dengan Penuh Dengan Sejahtera Tuhan Memberkati Setiap Orang-orang Yang Sudah Terlibat Di Dalamnya Tuhan Memberkati Setiap Orang-orang Yang Membeli Bersama-sama Kami Buat Ini Karena Kami Mengasihi Tuhan Kami Mengasihi Anak-anak Kami Berdoa Buat Anak-anak Kami Agar Mereka Semakin Bertumbuh Dalam Pengajaran Nasihat Takut Akan Tuhan Tuhan Memberkati Juga Orang-orang Tuhan Dan Terima kasih Tuhan Untuk Malam Nanti Kami Kembali Ketempat Ini Untuk Beribadah Tidak Lain Tidak Buka Hanya Untuk Mengalami Rauh Hanya Untuk Mengalami Rauh Terima Kasih Untuk Seluruh Hari Ini Tuhan Menyerahkan Hidup kami Keluarga kami Bekerjaan kami Masa depan kami Di tangan Tuhan Terima kasih Untuk setiap berkatmu Yang kami terima Pagi hari ini Berkat itu turun Dengan sempurna Pagi kami Di dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Bersama kita Yang percaya Tuhan Kita katakan Amin Satu pengumuman Yang terakhir Tanggal 29 Nanti ada KKI Nah Ada KKI Ada Masa KKI Jadi Saudara juga Boleh mempartisipasi Di sana Di akhir Bulan nanti Tuhan Yesus Memberkati Dan selamat Belajar